Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini di channel saya, saya mau membahas sebuah film yang sangat luar biasa, yang saya baru-baru nonton kurang lebih 1-2 hari lalu, yaitu Dear Nathan and Thank You Salma. Saya senang banget menonton film ini, karena film ini sangat mengajarkan saya tentang banyak hal ya, tentang kehidupan percintaan, tentang kehidupan sosial, apa sekarang yang sedang marah terjadi di Indonesia lebih tepatnya. Jadi saya senang sekali menonton film ini. Saya akan membuat sedikit reviewnya, tapi tenang saya nggak bakal spoiler tentang cerita dari filmnya, karena itu adalah privasi dari film. Oke, kita nonton dulu trailernya teman-teman. Jadi film ini ya bagus sekali, ya saya jarang sekali tertentang untuk membuat review sebuah film, tapi karena saya nonton film ini dengan sendirian aja ya, mau maklum teman-teman, masih jomblo, ya saya nonton filmnya sendirian, tapi saya mendapatkan banyak hal yang akan saya berusaha share di video kali ini. Ya, poin yang pertama, kita lihat nih, ya ini kan filmnya ya teman-teman, ini posternya bagus sekali, ini pemeran utamanya yaitu Jeffrey Nicole, dan pemeran utamanya juga yaitu Amanda Rowles. Dan kali ini dibantu oleh aktor juga yang bernama Ardito Pramono. Ini keren sekali sih, Ardito Pramono ini. Lagu-lagunya memang selalu swing jazz, swing jazz, wah enak sekali lah bisa membawa suasana film ini, soundtrack film ini menjadi lebih buat merinding ketika kita nonton. Ya, jadi saya juga sudah pernah menonton film Biarnatan ini dari awal, yaitu Biarnatan, ada juga Halo Salma, itu bagus sekali. Jadi sinopsisnya film ini teman-teman, yaitu tentang sebuah laki-laki dan perempuan, yang sedang memperjuangkan cinta mereka. Ya, kita langsung nonton aja deh, ya, supaya teman-teman semuanya lebih paham dan tertantang untuk menonton. Ingat, ayo segera nonton teman-teman, karena siapa tahu film ini sudah mau diturunkan, soalnya per saya buat video ini sudah 6 hari berjalan, ya. Kita nonton bareng-bareng sambil saya akan review. Salam, ada yang salah sama omong aku? Jadi keingat soal di muka kamu besok. Nah, jadi si cowok ini, ya, dia mau, dia dari satu fakultas, dari satu universitas, mereka sedang memperjuangkan hak asasi manusia. Jadi mereka melakukan demo gitu loh teman-teman. Kayak kampus-kampus gitu loh, orangnya lakukan-lakukan demo, supaya kayak gaji guru, gaji pegawai itu segera dibayar. Nah, gitu loh. Gimana? Ini ke jalan digital. Kamu masih bisa berjuang sama bagian sana. Ya, harus ada yang turun ke jalan. Harus ada yang denger, tangisnya orang-orang ke injet. Tapi kamu lupa. Sama tangis orang-orang yang udah terbukti lebih dulu, sayang sama kamu. Gimana? Nah, jadi si cowok ini, dia berusaha kayak, ah, gak boleh semuanya cuma di belakang layar. Harus ada yang terjun di lapangan. Harus ada yang turun di lapangan. Nah, tapi malah persisisi cewek, gak harus semuanya turun di lapangan. Yang penting itu, walaupun kita mau di belakang layar juga bisa. Melalui sosial media juga bisa. Kalau kita mau lakukan hal itu. Gak harus sampai demo-demo. Soalnya demo itu beresiko. Oke, lanjut. Akhirnya setelah konflik itu, mungkin mereka beda pendapat. Satunya mau ini, satunya mau ini. Sama lah ya, teman-teman. Di kisah percintaan zaman now itu seperti itulah. Ya, cowoknya mau ini, ceweknya mau ini. Waduh, akhirnya sering konflik. Ya, ayo lanjut lagi. Akhirnya si Salma nih, dia curhat sama teman-teman ceweknya. Nah, setelah itu si Salma nih, kebetulan dia pas di kampus waktu di UI itu, dia ketemu dengan seorang cowok yang memiliki hobi yang sama. Wah, ini memang gawat nih teman-teman. Kalau kita lagi pacaran nih, terus tiba-tiba ada sosok yang lain hadir, ya itu memang kita ditantang ya untuk menjaga hati kita. Waduh, 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 waduh. Lanjut nih, kayaknya seru nih. Salma gimana? Lu bisa berjuang untuk diri lu sendiri. Perempuan kayak gitu yang selama ini gue cari. Gue suka sama lu. Nah, akhirnya pada satu kesempatan, ketika mereka lagi bertengkar nih, Nathan dengan Salma, tiba-tiba si Ardito ini hadir, teman-teman. Waduh. Tapi, di sini cinta seorang Salma juga diuji ya. Apakah dia bisa tetap bertahan binatang atau dia membuka hati pada orang lain? Wah, ini tantangan betul-betul. Tidak gampang. Dan saya yakin rata-rata masalah-masalah seperti ini sering dihadapi oleh anak-anak muda zaman sekarang ketika kita sedang pacaran, tiba-tiba ada orang lain datang, apakah kita tetap setia atau malah pindah hati? Lanjut dulu. Aku juga punya permintaan ya. Jalannya besok. Nah, ini mereka naik baswe bareng-bareng sih, pulang sih. Tapi anggap aja besok itu dua sahabat kemukangan. Terus, akhirnya mereka pada satu cerita mereka memutuskan untuk break. Sebenarnya kalau pendapatku tentang break ini terkadang dalam satu hubungannya itu penting juga ya. Kalau misalnya sudah berjalan berapa lama, mungkin mau break sejenak, ya. masing-masing mungkin mau fokus dengan kehidupannya masing-masing, it's okay sih. Ya, yang tetap menjaga hati sih. Sebelum aku dapetin apa yang kamu mau, aku bakal terjuangin buat kamu. Bintang pun aku dapetin buat kamu, soang. Emangnya nyampe nyentulannya. Nah, ini nih momen-momen yang paling romantis. si tampan harus menerai secantik malam ini. Jadi ingat pertama kali teman-teman. Nah, ini romantis sekali sih. Ini ketika kosnya Salma itu sudah tertutup. Wah, ini Nathan bantu Salma naik ke kosnya. Wah, langsung dicium teman-teman. Waduh. Gimana nih perasaan Anda kalau teman-teman berada di saat ini? Woi, skren. Kita nggak bisa gini terus. Aku juga lagi berusaha untuk cari waktu. Nah, ini mereka sempat tengkar. Jadi intinya dalam satu perhubungan itu nggak mungkin mulus-mulus terus ya teman-teman. Mungkin selama ini kita kira pacaran itu enak-enak. Ternyata nggak. Ya, tengkarnya juga banyak. Yang penting siapa yang bertahan dan selalu mau saling mengerti. Bukan pikir diri sendiri. Karena cinta itu bukan hanya saling menuntut, tapi saling memberi. Bukan diri yang kasih tahu ke gue siapa nama orangnya, langsung aja. Dia teman sekampus, nonat. Semuanya gue miliki. Ini udah dirampas masuk tubuh gue. Zan. Apapun yang terjadi, gue akan bantu lo semampu gue. Adilin, beraku. Beraku. Prestasi segudang. Itu nggak menjamin moral seseorang, tau. Nah, ini Nathan ini memang tipikal cowok yang baik ya teman-teman. Kalau saya sendiri, persepsi saya dalam film ini, ini adalah konflik yang sangat besar ya yang terjadi dalam film ini. Jadi, temannya Nathan di kampus itu mungkin kayak diperkosa gitu sama sahabatnya Nathan juga. Akhirnya Nathan ini berusaha untuk meningkatkan keadilan. Memang untuk menjadi orang yang berbeda itu kadang kita akan dibenci oleh orang lain. Tapi, memang berani beda itu baik. Ya, dan bahkan Nathan berani membela kebenaran. Dan, yang saya senang sekali dari film ini sebagai peran seorang Nathan ya. Maksudnya, orang lain atau cewek lain aja, beliau itu bisa tertarik atau terpanggil untuk membantu wanita yang lain, teman-teman. Intinya, wanita lain aja diperhatikan. Bagaimana kalau kita menjadi pasangan beliau. Itu yang mungkin masuk di pemikiran seorang Salma. Makanya Salma mungkin berpikir bahwa, wah, cewek lain aja dijaga dengan baik. Mau dilindungi hak asasi manusianya. Pasti pacar sendiri akan jauh lebih disayang. Wah, ini betul-betul deep meaning sekali ya, teman-teman. Makanya saya sangat semangat sekali untuk menonton film ini sampai akhir. Nah, ini ada sedikit kesalahpahaman ya. Nah, ini nanti teman-teman nonton aja. Kalau saya cerita di sini nanti gak seru. Kamu mau kenal sama siapapun itu hak kamu, Salma. Asalkan kamu jujur sama aku soal hati kamu. Nah, ini konten atau ini momen yang buat saya, wah, sangat terharu. Maksudnya kamu mau kenal sama siapapun itu hak kamu, Sal. Maksudnya siapapun kita mau kenal itu hak kita. Tapi kamu harus jelas ya hatimu itu untuk siapa. Waduh, itu memang tantangan anak muda zaman sekarang. Wih, ini pokoknya keren sekali, teman-teman ya. Ya, so, teman-teman semuanya sangat cocok sekali ya untuk nonton film ini. Karena film ini saya sangat senang untuk nonton. Dan kalau misalnya disuruh berrating, saya akan memberikan rating film ini 9,5 per 10. Karena saya banyak belajar ya. Dan banyak sekali juga yang saya pelajari dalam film ini. Ya, karena film ini betul-betul relate dengan kehidupan-kehidupan kita sejaman sekarang. Ya, mulai mengangkat dari cerita kekara soseksual yang sering terjadi di anak kuliahan, anak SMA, bahkan SMP. Ya, dan memang akhirnya sangat sweet. Karena ada kesimpulannya dari berbagai konten-konten. Yaitu, intinya ya, orang yang lama dengan kita, yang banyak mengungkir kenangan dengan kita, akan kalah ya. Sorry, akan menang dibanding orang yang cuma datang ya cuma dalam waktu sekejap lah. Tiba-tiba mau ngambil. So, pesan saya, saya juga belajar ya. Bahwa akhirnya kita tahu, masa lalu akan selalu menjadi pemenangnya. Ini kebetulan dalam hal percintaan teman-teman. Ya, karena masa lalu itu kita mungkin berjuang dengan orang yang tepat, kita berjuang dengan pasangan yang tepat, akan menjadi pemenangnya. Meskipun ada orang baru yang sefrekuensi, yang mungkin sama hobi, yang lebih menarik. Nah, ini mungkin teman-teman akan mengerti apa yang saya sharingkan ketika teman-teman sudah menonton film dari Dianatan dan Thank You Salma ini. Jadi, saya sangat senang bisa sharing kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa nonton dan juga bikin review film ini. Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa di review film selanjutnya. Jika teman-teman suka saya membuat konten seperti ini, jangan lupa like, komen positif, dan subscribe. Dan saya akan lebih rajin untuk membuat konten-konten yang lainnya tentang review film. Ingat, ini bukan spoiler. Just sharing. Ya, tentunya kalau saya, saya sangat senang menonton film Hello Ratan dan Thank You Salma. Karena memang hobi saya dari SMA, dia yaitu memang suka nonton film-film Indonesia. Ya, dan saya lihat perkembangannya sangat luar biasa. Saya juga sudah nonton dari tahun 2017, 2018, dan puji syukur di tahun 2022 ini akhirnya keluar seri yang keduanya. Ya, sorry, yang ketingganya. Oke, itu aja sharing saya. Semoga bermanfaat dan Thank You teman-teman semuanya. Salam reviewer. Terima kasih telah menonton.